Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tiga izin mempresentasikan hasil diskusi kami di mata kuliah etika profesi veteriner dengan judul Implementasi Peraturan Perundangan Kabupaten atau Kota bagi paramedik veteriner. Ada pun kelompok tiga terdiri atas Dimas Raihan Siaputra, Isan Labib Habibullah, Maura Aska Nadira, Muhammad Septonaspi, Nabila Rahma Putri, Niken Puspaningbrum, Regan Johan Ariski, dan saya Regina Primayani. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah pendahuluan. Tenaga paramedik veteriner yang dimaksud dengan tenaga kesehatan hewan, lulusan sekolah kejuruan, pendidikan diploma, atau memperoleh sertifikat untuk melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan. Surat izin paramedik veteriner pelayanan kesehatan hewan, atau singkatnya SIPP KES1, yaitu sebagai bukti tertulis untuk melakukan pelayanan kesehatan hewan selain medik reproduksi di bawah penyeliaan dokter hewan. Selanjutnya akan dibajakkan oleh teman saya. Selanjutnya itu implementasi peraturan pengundangan keupatan atau kota bagi paramedik veteriner. Terdapat pada peraturan bupati, contohnya adalah peraturan bupati sindai nomor 26 tahun 2020 tentang otoritas veteriner daerah, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 ayat 3 peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2017 tentang otoritas veteriner daerah, perlu membentuk peraturan bupati tentang otoritas veteriner daerah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bisa lanjut. Terima kasih. Tenaga paramedik veteriner terdiri atas Satu, tenaga paramedik veteriner kesehatan hewan melakukan tindakan berupa pemberian obat bebas terbatas dan obat bebas penyuluhan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan atau kesejahteraan hewan. Selanjutnya ada tenaga paramedik veteriner pemeriksa kebuntingan, melakukan tindakan berupa insiminasi buatan, diagnosa kebuntingan, dan penentuan umur kebuntingan, dan penyuluhan pelayanan insiminasi buatan. Selanjutnya ada tenaga paramedik veteriner insiminasi buatan, melakukan tindakan berupa pelayanan insiminasi buatan, dan penyeluhan pelayanan inseminasi buatan. Selanjutnya terakhir ada tenaga merah pedik veteriner, asisten teknik reproduksi melakukan tindakan merupakan inseminasi buatan, kaknosa kebuntingan, penentuan umur kebuntingan, pertolongan kelahiran, manajemen reproduksi, dan penyeluhan pelayanan inseminasi buatan dan reproduksi. Selanjutnya ada tujuan ditetapkannya peraturan bupati, yaitu A, pertama memberikan landasan hukum otoritas veteriner di daerah sebagai lembaga dalam melaksanakan sistem kebijakan. Dan penyelenggaraan kesehatan hewan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada memberikan jaminan bagi orang otoritas veteriner dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan mewenang dalam mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan di daerah. Yang terakhir C, yaitu mewujudkan kesehatan masyarakat veteriner di daerah. Selanjutnya ada syarat untuk diangkat sebagai pejabat otoritas veteriner ke bupatin atau kota. Syarat pengangkatan pejabat otoritas veteriner tertera dalam peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 8 tahun 2019 pasal 14 yang berbunyi untuk diangkat sebagai pejabat otoritas veteriner nasional sebagai mana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 harus memenuh syarat sebagai berikut. Telah ditetapkan oleh Menteri sebagai dokter hewan berwenang memiliki keahlian dalam pengalaman di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, atau karantina hewan. Menduduki jabatan paling rendah pimpinan tinggi pertama di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, atau karantina hewan. Selanjutnya, contoh implementasi peraturan perundangan kebupatan kota bagi paramedic veteriner. Alur implementasi peraturan perundangan kebupatan kota, yaitu setiap pemilik tenang luminansia, akan memotong tenangnya. Nah, contohnya itu wajib melaporkan kepada dokter hewan yang berwenang atau paramedic veteriner di RPH. Nah, paramedic veteriner ini juga melakukan pemirsaan sebelum diadakan pemotongan tenang. Kemudian, pemirsaan sebagaimana dimaksud itu dilakukan di kandang pengampungan RPH paling singkat 1 hari dan paling lama itu 3 hari sebelum dipotong. Kemudian, pemilik tenang luminansia diberi sukat keterangan hasil pemirsaan yang berwenang dari dokter hewan ataupun paramedic veteriner. Selanjutnya, menjelaskan rekan saya. Selanjutnya adalah undang-undang implementasi perpuluh pabupatan atau kota bagi para medik veteriner. Yang pertama ada undang-undang nomor 18 tahun 2009 tentang ekonusi adalah penerapan medik veteriner. Yang kedua, peraturan Menteri Petanian 0111 garing kerenentan, garing opres 130, garing 10, garing 2013 tentang penyakit teknis kewaksanaan jabatan fungsional paramedic veteriner. Yang ketiga, ada peraturan pendaya gunaan akurat penegara dan reformasi keriokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2012 tentang jabatan fungsional paramedic veteriner. Yang keempat, ada undang-undang nomor 16 tahun 1992 penamparan kemanewan, ikan, dan tubuhan. Yang selanjutnya ada peraturan pemerintah nomor 95 tahun 2012 tentang kesehatan masyarakat, kebenaran, dan kesejahteraan hewan. Yang terakhir, ada peraturan presiden nomor 30 tahun 2011 tentang kemendalian biomasis. Baik, untuk yang terakhir itu ada kesimpulan dari yang sudah dipaparkan, yaitu peraturan-peraturan yang ada sebagai implementasi untuk dapat mewujudkan dan mengatur kebatasan bagi medik veteriner dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Mungkin seperti itu, saya kembalikan lagi kepada Regina. Baik, demikianlah hasil presentasi dari kelompok 5. Untuk selanjutnya kami, dari kelompok 3, selanjutnya kami persilahkan kepada kelompok 3 untuk memberikan saran, tambahan, atau jika ada pertanyaan. Baik, perkenalkan saya Tafida Imania Nisad dengan NIMJ 0315202099 perwakilan dari kelompok 5 izin memberi kritik dan saran untuk kelompok 3. Jadi, PPT-nya menurut kami sudah bagus, menarik, dan juga rapi. Poin-poinnya juga disingkat secara baik, namun tidak ambigu. Namun, koreksinya untuk kelompok 3, di beberapa slide masih ada kata yang masih ada typonya gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas masukannya, Tafida. Apakah masih ada lagi? Baik, jika mungkin sudah tidak ada, kami cukupkan dari kelompok 3 atas presentasi dan kami ucapkan terima kasih kepada kelompok 5 yang sudah memberikan saran dan juga kritik kepada kelompok 3. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.